Salah satu yang bisa membentengi keimanan kita, salah satunya adalah sering berkumpul di majlis zikir dan majlis ilmunya orang-orang soleh seperti ini. Berkumpul dengan orang-orang soleh, berdikir bersama, berdoa bersama, kemudian juga mengkaji ilmu bersama, tadapur bersama, tafakur bersama. Ini salah satu benteng yang terkuat bagi keimanan kita. Jika lisan kita tidak mustajabah, di saat berkumpul dengan teman-teman ada satu orang yang lisannya mustajabah karena hatinya juga bersih tanpa noda yang berkerak seperti kita, maka aminnya akan mengangkat seluruh doa kita. Jika zikir kita goflah, jika zikir kita lalai tidak khusyuh, pada saat zikir bersama seperti ini, tak ada yang tertolak satupun. Bahkan orang yang datang tanpa niat dari rumah untuk zikir bersama, mereka hanya lewat sepintas lalu terbujuk hatinya ingin duduk bersama pada saat itu, maka duduklah dia berkumpul. Padahal tidak berniat dari rumahnya untuk ikut di majlis zikir, berkumpul bersama, tapi dia sebatas lewat, tertegun kemudian diikut bersama, pulang berdiri dari duduknya, sama-sama menjadi orang yang sudah terampuni banyak dosanya. Dan dirahmati, dicintai, disayang oleh Allah SWT. Tapi jika kita melewatkan kesempatan seperti ini, lantas kita dengan sombongnya saya bisa zikir sendiri. Ternyata dikalahkan oleh rasa kantuk, baru sebentar sudah kantuk. Saya bisa doa sendiri, ternyata doanya tidak sempurna atau bahkan malas-malasan. Saya bisa tilawah sendiri, saya bisa ibadah sendiri, ternyata terbujuk oleh syetan gepeng. Itu syetan gepeng, hati-hati dengan syetan gepeng ya. Karena ternyata lebih berbahaya, semua informasi masuk ke situ, kesenangan masuk ke situ. Yang baik juga banyak masuk ke situ, tapi maksudnya juga banyak masuk ke situ. Nah, jika kita terus-menerus terlena oleh hal-hal yang tadi, sedangkan kita tidak berupaya untuk bersatu, untuk bercampur dengan kebaikan. Maka yang dikhawatirkan akan lepas keimanannya. Perlu diketahui, di Indonesia saja, tidak usah jauh-jauh. Beberapa orang di Indonesia, yang tadinya muslim, pulang umroh kemudian murtad. Na'udzubillahiminnalik. Pulang umroh, diantaranya sekitar lima artis Indonesia. Umroh, pulang umroh, langsung pulang sampai ke Indonesia itu, langsung murtad. Menyatakan keluar dari Islam. Padahal baru om umroh. Ada juga yang murtad, di saat dia sedang berada di Tanah Suci. Ada, bukan sedikit. Ada. Orang yang datang ke Tanah Suci, tapi kenapa menjadi murtad. Lawang dulu Abu Jahal Abu Lahab juga kan bertangga dengan Masjidil Haram, dengan Kaabah. Dengan Baitullah. Tapi kan kafir. Dulu juga di Madinah, banyak orang yang bertetangga dengan Rasulullah. Tapi ya tetap, dia tidak beriman. Memusuhi Rasul juga ada. Munafik juga ada, banyak. Maka berhati-hatilah. Jangan terlalu GR. Jangan terlalu GR. Terlalu pede seolah kita ini mampu menyelamatkan diri sendiri. Mampu menjaga keimanan sendiri. Jangan terlalu GR. Jangan terlalu GR. Yang memimpin doa. Yang memimpin yang lain. Jangan terlalu juga memimpin. Seringkali juga. Berkumpul dengan guru-guru, dengan para ulama, hadir di majlis mereka. Juga saya sering datang. Tapi dengan niat ingin mendapatkan bimbingan dan syafaat. Ingin meraih barokah dan rahmat. Yang bisa menyelamatkan saya, keluarga, dan semua. Muhaib bin jamaah, murid-murid semuanya. Dunia akhirat. Bukan hanya untuk tujuan-tujuan duniawi. Karena saya merasa lemah. Karena saya merasa saya sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan memiliki banyak kekurangan. Maka saya ingin menutupi kekurangan-kekurangan saya dengan anugerah yang Allah limpahkan. Di majlis-majlis orang-orang yang beriman. Di majlis-majlis awliya. Di majlis-majlis solih yang berkumpul dengan orang-orang solih. Saya punya harapan. Allah menyelamatkan iman, islam, dan ihsan saya. Hingga kelak husnul khatimah dengan barokah doanya orang lain juga. Dengan barokah pertolongan orang lain juga. Syafa'at, dukungan spiritual, doa-doa dari yang lain. Mudah-mudah. Nasihat dari orang lain. Bisa terus mendorong saya semakin lebih baik. Selama masih hidup jangan merasa aman dari godaan syaitan. Selama masih hidup jangan merasa aman. Dari ancaman mati su'ul khatimah. Selama kita belum merasakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan merasa aman. Jangan merasa cukup bekalnya. Jika belum tahu berapa lama. Dan berapa banyak kebutuhan kita di akhirat. Untuk membekali kita. Terus berjuang. Hidup ini perjuangan. Jangan leheh-leheh. Jangan leha-leha. Hingga kematian tiba. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Teruslah beribadah kepada Tuhanmu. Menghambak pada Tuhanmu. Sampai kematian yang telah diyakini itu. Tiba pada saatnya.